Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri Kali ini berjudul tentang sebuah kisah Terror Santet Pocong Cerita kali ini datangnya dari Mbak Nafila ya teman-teman Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau seralangsung Yuk daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kisahnya Mari kita langsung saja menuju ke ceritanya ya teman-teman Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai Namun untuk kalian yang belum subscribe, subscribe channel ini Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya Yuk daripada kita lama-lama, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai Stasiun Pasar Senen, Jakarta Ku sandarkan tubuh dipelukan Mbak Asih Wanita tua bertubuh gemuk dengan rambut disanggul penuh uban Ibuku terpaksa mengungsikanku ke rumah Mbak Asih Yang sudah bekerja puluhan tahun di rumah kami Aku sama sekali tidak peduli dengan lalu lalang padatnya stasiun Jiwaku terguncang dengan pempulian yang ku alami baru-baru ini Sorot mata mereka yang memandangku seperti sampah serta cemohan mereka terhadapku Dasar anak koruptor Atau si cantik hasil polesan uang haram Ayahku terduka koruptor Seluruh harta dan aset keluarga disita negara Teng, teng, teng Bu Asih yang sedari tadi menenangkanku dalam pelukannya Mulai berbisik pelan kepada aku Duk, keretanya sudah datang Ayo bersiap-siap Aku menyekak air mata yang terus meleleh di pipiku Sedangkan Bu Asih sudah berdiri menenteng tiga tas besar Tidak sampai hati aku melihat Bu Asih yang terlihat kesusahan Segera kurai ransel besar berisi pakaian ganti dan barang yang kuperlukan Sudah anak papa biar rempuk aja yang bawah Ucapnya dengan penuh kelembutan Tentu saja aku masih bersikeras memaksa untuk membantunya Kereta mulai meluncur menjelajahi kota-kota Dan aku yang sedari tadi melihat ke arah luar jendela Dengan lemunanku sepanjang berjalanan Setibanya di stasiun dengan sebutan kota dingin ini Kami menaiki angutan umum Menuju daerah asal Bu Asih Berkali-kali Bu Asih menanyakan Apakah aku lapar? Hanya ku sahut dengan menggelengkan kepala pelan Napsu makanku seakan hilang dengan datangnya cobaan yang Tuhan berikan Beberapa jam kemudian Kami berhenti di pertigaan jalan Bu Asih nampak menghampiri seseorang dalam mobil coklat tua Dengan banyak cat yang mengelupas di seluruh bodi mobil Bu Asih melambai ke arahku dengan sedikit teriakan di mulutnya Aku menghampirinya dengan langkah malas Karena aku tahu perjalanan berikutnya menuju rumah Bu Asih Pasti menaiki mobil tua dan peperok ini Dan benar dugaanku kami menaiki mobil tua Dengan bunyi keriat saat melaju dan sesekali kerudak Saat melewati jalan yang berlubang Aku mencoba bersabar dengan keadaan seperti ini Perlahan terus dilanjutkan Kantuku telah hilang karena telah habis waktu di kereta api tadi Begitu banyak perkampungan yang masih asri disini Tidak seperti di tempat tinggalku Yang penuh dengan polusi karena padatnya kendaraan Kami sudah memasuki jalanan berbatu dengan ladang tebu di kanan kiri Bahkan sesekali melewati hutan pinus lebat Rasanya pokong serta pinggangku ini sudah kram menaiki mobil tua ini Bu Asih bercerita panjang lebar dengan si sopir dan aku yang dia membisu Sepanjang berjalanan yang entah kapan sampainya Sebuah kapura bertuliskan selamat datang di desa sumber kunci Mencuri perhatianku Kapura besar dengan banyak lumut yang menempel Aku ingat Bu Asih ini pernah bercerita tentang desa asalnya Setelah jalan menanjak di balah kami di tempat tujuan Aku membantu Bu Asih menurunkan barang-barangku Ma'asih Suara seorang gadis umuranku Menyapa lalu mencium tangan Bu Asih Duk ini Noopin Duk cucu Bu disini Bu Asih mengenalkan aku pada cucu perempuannya Mbak Sophia dari kota ya Katanya Rama dengan senyuman tulus Ketika tangan kami bersalaman Aku tersenyum saat melihat wajah bulat tertutup hijab kuning Yang terlihat polos ini Udah Mbak Sopinya Lelah itu Habis perjalanan jauh Siapin air panas nah Bu Asih menghentikan kecerewetan Noopi yang ingin bertanya kepada aku Lehan dan juga Mbak Annie sudah menyambut kedatanganku Aku diam berdiri di depan rumah tua dengan bangunan gaya kuno milik Bu Asih Hanya melihat keluarga ini menumpahkan kerinduan mereka Memang Bu Asih jarang sekali pulang Sejak menjanda Bu Asih ini lebih memilih manata bersama keluarga aku di kota Dengan mengasuh diriku sampai dewasa sekarang ini Noopi anak Lehan ini menaruh ranselku di kamarnya Karena mulai sekarang aku akan tidur bersamanya Bahkan ia rela berbagi lemari pakaian bersamaku Setelah mandi dengan air hangat Dan melepas lelah sambil duduk di kursi depan rumah Kucoba mengecek gawai namun sama sekali tidak ada tanda garis sinyal Kucoba memutar musik kesukaanku agar hatiku terasa lebih tenang Keadaan membuatku hampir depresi Makan dulu Ndo Bu Asih lembut dengan mengelus pelan punggungku lalu memeluk Seiring dengan keluarnya air mataku karena tidak kuasa menanggung beban yang berbalik Sahabar Yondok Ucap Bu Asih lagi Kali ini beliau ikutan menangis bersamaku Lai Arif dan juga Mbak Kum tetangga sebelah rumah datang dengan membawa kuisaku Sebagai tanda perkenalannya kepada aku Mbak Eni dan juga Mbak Kum Penemaniku mengobrol ringan Meski mulutku jarang mengucapkan kata-kata Mereka terlihat mengerti keadaan yang sedang aku alami Aku mulai berdamai dengan keadaan sejak kedatangannya Kursi depan rumah selalu ramai didatangi oleh tetangga Bu Asih Kadang Mbak Kum pun tetangga sebelah kiri rumah atau busum Dan juga Radna anaknya Atas sengaja untuk menghiburku atau memang keramahan mereka Hari-hari kulalui dengan aktivitas malas-malasan Karena memang dasarnya aku ini pemalas Setiap pagi Bu Asih selalu membuatkan susu coklat kesukaanku Meski sudah ku coba melarangnya Bu Asih tetap bersih keras membuatkannya Mbak Sopi yang besok ikut Nopi nonton kuda lumping ya Kata Nopi saat kami sudah dalam posisi tidur Kecerewetan Nopi memaksaku membuka suara Nopi yang tidak kenal kata lelah dalam usahanya mengajakku mengobrol Terkadang membuatku tersenyum geli Karena tingkah lucunya saat berbicara Malam itu saat aku dan juga Nopi mengobrol macam-macam topik Samar-samar dari kejauhan terdengar suara bambu yang dipukul Semakin lama semakin dekat Lekhan yang tadi sudah masuk kamar bersama Bu Erni keluar bersamaan Lekhan kemudian ikut membaur arak-arakan penduduk itu Selentingan kabar yang ku dengar Kalau Mbak Yuli janda pemilik warung di kampung ini hanyut di sungai saat mencuci baju di sore hari Beberapa warga termasuk lehan melewati jalan samping rumah menuju kebun coklat di belakang rumah Lalu kemudian menuruni jalan menyusuri sungai bebatuan di malam hari Malam ini menjadi semakin panjang karena banyak warga keluar rumah termasuk wanitanya Meski hanya duduk di depan rumah menanti dengan harap-harap jemas kabar Mbak Yuli yang hanyut ke sungai itu Aku dan juga Nopi yang juga ikut penasaran ikut keluar Di luar rumah sudah banyak warga mengumpul dekat musola Di depan rumah Mbak Asih karena jalan menuju ke rumah melewati musola Dan rumah depan milik Pak Jainul Pocong! Pocong! Teriakan salah satu warga dari rumah seberang jalan Bu Tarmi berlari keluar ke arah musola Dengan wajah bucat ketakutan di wajahnya disertai dengan keringat dingin membasahi dahinya Dengan terbata Bu Tarmi ini menceritakan penampakan pocong di rumahnya kepada Mbak Kum dan Bu Jainul yang menenangkannya Karena suaminya ikut pergi mencari Mbak Yuli di sungai Istighfar le, istighfar Kata Mbak Kum kepada Bu Tarmi sambil menyodorkan gelas berisi air putih Belum sempat ketegangan warga mendengar cerita Bu Tarmi Kali ini teriakan takbir bersaut-sautan di tengah malam dari warga lain Allahu Akbar, Allahu Akbar Suara teriakan itu begitu riuh di malam hari Membuat malam semakin mencekam Mbak Ruri dan juga Mbak Ratna berlari ke arah kami Masya Allah, ada apa sebenarnya? Tanya Mbak Asih pada Ruri dan Ratna setelah dekat Pocong Mbak, pocong Kata Mbak Ruri disertai anggukan Ratna dengan wajah yang sangat panik Eh Mbak, itu apa Mbak yang di atas kenteng Mbak? Kata Nopi sambil menunjuk ke atap rumah Mbak Jainul Aku dan juga Mbak Annie saling pandang sebelum kami berhampuran memasuki rumah Setelah menutup pintu depan, po Asih memelukku serta Nopi didekapannya Begitu nyata yang kulihat tadi Sesosok tubuh berbalut kain kafan hanya menyisakan bagian wajah yang menghitam Di bagian hidung masih tersisa kapasnya Jantungku berdetak cepat Seperti habis lari maraton Gemetar di badanku tidak bisa berhenti Ku peluk erat Mbak Asih dengan badan semakin gemetaran Air mataku tidak terbenung lagi Saat itu ketakutan akan hal semacam ini Baru saja aku rasakan Mbak Annie mengambil selimut lalu menyelimuti tubuhku Mbak Asih nampak cemas dengan keadaan sampai azan subuh aku baru bisa tenang Selesai selat subuh, Mbak Asih sibuk di dapur menanak nasi di atas tungku kayu bakar Mbak Annie mengambiliku yang tiduran di depan TV dengan susu hangat di tangannya Ini susunya ya dok, mumpung masih panas diminum Kata Mbak Annie menaruh segelas susu di sampingku Aku tahu Mbak Annie ikut berhati dengan keadaanku saat ini Nopi mana Mbak? Tanya kuliri Masih mandi air hangatnya sudah Mbak siapin tuh buat kamu Jawab Mbak Annie dengan pelat Mbak udah belum ganti bajunya Kata Nopi yang tiba-tiba langsung masuk kamar Tanpa mengutuk pintu terlebih dahulu Saat aku berganti pakaian Jadi kan ikut Nopi nonton kuda lumping Lanjutnya lalu duduk di kasur Memperhatikanku Yang sedang berganti pakaian Kusahut dengan agukan pelat Ruri sama Ratna udah nungguin loh Mbak Nanti kita jalan lewat sungai aja biar deket Kecerwetan Nopi di pagi hari membuatku lupa akan peristiwa semalam Mbak ini sama Masen kemana? Tanyaku karena kedua anak dan juga menantu Mbak Asih tidak terlihat Oh ibu bantu-bantu dipukai semas Mbak Kalau bapak kerja di bengkel las Jawab Nopi penuh semangat Yang hanya kusahut dengan Kata O saja Setelah sarapan dan pamitan Kami berempat berjalan menyusuri Kebun coklat belakang rumah Lalu kemudian menuruni tangga Yang hanya bisa dilalui Satu orang menuju sungai Ruri dan juga Ratna Sudah menyeberangi sungai itu Aku diam memandangi mereka yang mulai menyeberangi sungai Ayo Mbak Nggak dalam kok sungainya Kata Nopi yang sedari tadi di belakangku Kini dia mulai ikut menyusul kedua temannya Aku memandang kesekliling suara sawat-sawatan burung liar Di antara kemerisik air sungai Melewati bebatuan Dan terbaan angin yang membuat pohon bambu Di seberang sungai bergoyang lalu berbunyi Seakan hidup pada zaman dahulu pikirku Celana jeansku yang basah sampai lutut Saat menyeberangi sungai itu Nopi yang berjalan beriringan di sampingku Bernyanyi dengan gembira Ruri dan juga Ratna Yang berjalan di depan Seperti menikmati suara Nopi Seiring berjalanan Tanganku ini sibuk memetik daun Tanaman yang tumbuh memajang Berbentuk menyerupai pagar Di sebelah kiri puluhan pohon kamboja Membuat suasana sedikit menjagam Itu kuburan mbak Kata Ruri Menunjuk pohon kamboja Di sebelah kiri Kalau kuburan itu Kuburan bajang Sahut Ratna Sambil menunjuk pohon beringin besar Serta deretan makam kecil Atau kuburan bayi Mataku tidak berani Memandang lama Ke arah pohon beringin Di sebelah kiri Antara seperti apa Hawa aneh yang muncul Dari arah sana Setelah melewati Kebun tebu Kami melewati Gang kecil Di antara rumah penduduk Dari sini Sudah terdengar Sound system Dengan lagu Dambut koplonya Anak kecil Kemudian Berlarian Kesana kemari Di antara deretan Pedagang kaki Lima musiman Pentas kuda lumping Telah dimulai Dengan akrobat Kesenian Yang ditampilkan Ruri dan juga Ratna Bilang di antara Banyaknya penonton Nopi kemudian Menarik tanganku Ketengah keramaian Mencari tempat nyaman Untuk menonton Kesenian daerah Yang sudah berlangsung ini Selepas Azan asar Ruri dan juga Ratna Mencari kami Untuk lekas pulang Padahal Acara belum selesai Kami pulang Melewati jalan yang sama Mbak Tak hitung Sampai tiga kali ya Ya nanti Mbak lari ya Kata Nopi Tiba-tiba Saat kami sudah Melewati kebun tebu Belum sempat Nihatku bertanya Kenapa harus lari Nopi sudah Menghitung Satu Dua Dan tiga Jawab Ratna Dengan kerasnya Sambil berlari kencan Diikuti Nopi Dan juga Ruri Aku yang kaget Ikutan lari Di belakang mereka Meski tidak Mengerti maksud Mereka apa Pandanganku Hanya tertuju Pada Nopi Di depan Waktu seakan Berputar Semakin lama Saat kami berlari Bulu kutuku Meremang Waktu melewati Pohon beringin Yang dibawahnya Berjejar Kuburan Bacang itu Nopi, Ruri Dan Ratna Meloncat Lincah Seperti Tiga Ekor Tupai Menuruni Jalan Yang mengarah Ke sungai Membuat jarak Denganku Ya semakin Jauh Lariku Semakin cepat Seiring Seiring Kepanikan Menjalari Tubuhku Pyur Kakiku Akhirnya Tersandung Batu Sungai Itu Aku Terjatuh Terjenggang Di tengah Sungai Beserta Teriakan Kesakitan Keluar Dari Mulutku Nopi Dan juga Yang lain Segera Berbalik Berlari Ke arahku Karena Mendengar Teriakan Dari Mulutku Maafin Maafin Nopi Wajahnya Nampak Memelas Saat Membantu Berdiri Tidak Sepatah Katapun Yang Keluar Dari Mulut Karena Nafas Masih Tersengal Akibat Berlari Tadi Nopi Dan juga Ruri Kini Memapahku Yang Berjalan Pinjang Akibat Tersenyari Di bagian Telapak Kaki Kiriku Dengan Pakaian Yang Basak Kuyup Serta Siku Dan Kakiku Yang Masih Lecet Ditambah Luka Di Telapak Kaki Kiri Aku Pulang Berjalan Pinjang Kala Itu Bo Asih Yang Mengetahui Aku Berjalan Dipapak Oleh Nopi Berlari Panik Ke Arahku Waktu Aku Kecil Jangankan Sampai Berdarah Badanku Terkena Tanah Sajam Bo Asih Sudah Memandikan Diriku Bo Suara Ku Lirih Menahan Bo Asih Dengan Menggelengkan Kepala Pelan Karena Ku Tahu Pasti Bo Asih Akan Memarahi Cucu Dan Juga Temannya Sudah Selesai Tanya Bo Asih Saat Melihat Lehan Yang Baru Saja Masuk Ke Rumah Belum Jawab Lehan Lalu Mendekat Ke Arah Kami Kok Bisa Luka Habis Jatuh Dari Mana Sob Lanjut Lehan Yang Melihat Lukaku Diajak Lari Larian Sama Nopi Dan Juga Ruri Jawab Bo Asih Cepat Sekali Sembari Tangannya Sibuk Pengolesi Lukaku Bo Aku Menyela Sebelum Bo Asih Melanjutkan Kata-katanya Lain Kali Hati-hati Kata Lehan Sumbari Menyerahkan Obat Merah Pada Bo Asih Itu Meski Depan Rumah Kembali Ramai Seiring Berangkatnya Rombongan Pengantar Jenazah Mbak Yuli Mbak Yuli Ditemukan Meninggal Dunia Di Pinggir Sungai Oleh Penduduk Yang Sedang Mencari Rumput Lehan Sudah Kembali Berbaur Bersama Iring-Iringan Pengantar Jenazah Jalan Menuju Kuburan Melewati Jalan Sempit Di Sebelah Barat Dekat Rumah Ratna Gemah Takbir Pengantar Rombongan Jenazah Mbak Yuli Dari Belakang Leitejo Berteriak Memberhentikan Rombongan Mayite Jatuh Iki Woy Teriak Leitejo Dengan Lantang Empat Orang Pemikul Keranda Segera Berhenti Mereka Terkejut Karena Kaget Mayat Yang Mereka Pikul Itu Jatuh Astagfirullah Tim Ucap Mereka Bersamaan Bagaimana Bisa Mayat Jatuh Dari Keranda Yang Mereka Pikul Tetapi Mereka Tidak Merasakannya Kabar Mayat Mbak Yuli Ini Yang Jatuh Dari Keranda Dengan Cepat Menyebar Luas Di Kalangan Penduduk Sekitar Menjadi Topik Perbincangan Hangat Para Ibu Ibu Mas Beneran Jenazah Mbak Yuli Jatuh Iya Sudah Jangan Dibahas Lagi Gak Baik Jawab Lehan Pelan Sambil Menyeruput Kopinya Aku Menyusul Nopi Ke Kamar Yang Sudah Tertidur Lebih Dulu Mataku Belum Sepenuhnya Terpejam Jelas Sekali Suara Ketukan Dari Pintu Depan Lehan Yang Keluar Kamar Berjalan Ke Arah Pintu Siapa Yang Malam Begini Bertamu Beberapa Kali Lehan Ini Keluar Masuk Kamar Karena Suara Pintu Depan Aku Mencoba Mempertajam Pendengaran Saat Ketukan Itu Kembali Terulang Dan Lehan Tidak Terlihat Keluar Kamar Lagi Tok Tok Jantungku Berdetak Dengan Kencang Ketika Mendengar Suara Ketukan Yang Kesekian Kalinya Dan Kali Ini Suara Ketukan Itu Beralih Ke Cendela Kayu Dengan Pengalang Jurci Besi Di Kamar kami Tok Suara Dan Juga Irama Ketukannya Sama Persis Seperti Di Pintu Depan Rumah Tadi Kupaksa Memojamkan Mata Dan Menutupi Seluruh Bagian Tubuh Dengan Selimut Suara Ketukan Menghilang Berganti Suara Wanita Yang Sedang Menangis Terdengar Sangat Bilu Dan Menyayat Hati Di Malam Hari Kucoba Membaca Doa Sebisaku Nabi Memeluk Tubuhku Dengan Aratnya Yang Kupikir Sudah Tertidur Lebih Dulu Saat Pagi Berita Tentang Teror Pocok Masih Ramai Diperbincangkan Kali Ini Ada Ditambah Bumbu Suara Wanita Menangis Bakkum Dan Juga Learif Tidak Bisa Tidur Sampai Pada Pagi Hari Karena Teror Semalam Aku Dan Juga Nopi Lebih Memilih Bungkam Atas Kejadian Semalam Busumi Dia Pun Kemudian Datang Dengan Raut Muka Lesu Beliau Juga Terlihat Tidak Tidur Semalam Kursi Depan Rumah Sudah Ramai Oleh Ibu Ibu Tangan Mereka Sibuk Memilih Buah Cabai Diselingi Operoran Horor Tentang Teror Pocok Di Kampung Ini Nopi Yang Akan Menjenguk Saudara Yang Sedang Melahirkan Di Rumah Sakit Berkali Mengajakku Dengan Terpaksa Aku Menolaknya Sebelum Ia Sempat Berpamitan Aku Menariknya Ke Kamar Kusuruh Ia Duduk Di Tepi Ranjang Tanpa Mengucapkan Sepata Katapun Dan Kupongkar Isi Tas Ransel Ku Untuk Mencari Jari Baju Yang Cocok Untuk Nopi Lalu Ku Mulai Memoles Wajah Bulatnya Dengan Sedikit Bedak Padat Dan Kusuruh Ia Berganti Pakaian Yang Telah Kupilihkan Matanya Berbinar Saat Ia Tampak Cantik Dengan Hem Putih Serta Cin Sitam Dariku Yang Sudah Ia Kenakan Karena Ukuran Kami Tidak Jauh Berbeda Eh Mbak Novi Memelukku Dengan Arat Bahkan Ia Tangan Pipinya Saat Pipi Kami Saling Beradu Singkat Ceritanya Malam Hari Ini Pun Tiba Lagi Aku Terbangun Samar Tapi Sangat Jelas Suara Wanita Yang Sedang Menangis Itu Kembali Terdengar Suara Tangisan Dari Jauh Namun Terdengar Sangat Jelas Dan Lama Lama Seperti Mendekat Datas Jantungku Kembali Terpacu Dan Telingaku Mendengar Suara Tangisan Yang Semakin Dekat Tok Tok Ya Allah Berkali-kali Kusebut Asma Allah Tok Tok Irama Ketukan Yang Sama Seperti Semalam Dari Jendela Kamarku Aku Meringgu Kemetaran Keringat Dingin Terus Keluar Dari Dahiku Ini Kali Ini Suara Seseorang Yang Sedang Meloncat Dari Luar Rumah Nopi Memeluk Bunggungku Seperti Semalam Bedanya Kali Ini Tenaganya Tidak Kemetaran Dan Terasa Sangat Dingin Jantungku Terasa Berhenti Berdetak Nopi Jelas Tidak Sore Tadi Nopi Berpamitan Menjenguk Saudara Dan Akan Pulang Esok Pagi Lalu Siapa Yang Saat Ini Sedang Memelukuh Aku Melirik Ke Arah Tangan Yang Memelukuh Ini Begitu Pucat Dan Juga Dingin Tangis Ku Tidak Terbendung Lagi Badanku Menggigil Kemetaran Mulutku Kemetaran Dengan Lidah Keluh Seraya Terkunci Ingin Sekali Aku Berteriak Kencang Tapi Tidak Ada Satupun Suara Yang Keluar Dari Mulutku Aku Tidak Bisa Berpikir Cernih Dalam Ya Allah Bo Suara Teriakan Melengking Dari Mulutku Berbarengan Suara Azan Subuh Di Pagi Buta Bo Asih Yang Mendengar Teriakanku Tergopo Perlari Ke Kamarku Diikuti Lehan Dan Juga Mbak Eni Lehan Menyalakan Lampu Kamar Bo Asih Bergegas Memeluk Tubuhku Yang Sudah Mengikil Kemetaran Mbak Eni Pun Tidak Kalah Kaget Meloncat Ke Kasur Telapak Panas Kata Mbak Eni Yang Mereka Semua Panik Setelah Mengusap Kening Lalu Memeluk Di Dapur Bo Asih Memarut Kulit Sedangkan Lehan Sudah Siap Dengan Air Hangat Untuk Mempres Bibirku Kementar Seiring Tubuhku Yang Juga Menggigil Barangkali Mbak Eni Membasuh Keringat Di Dahiku Lalu Meletakkan Kain Yang Sudah Dicelupkan Pada Air Hangat Lalu Asih Datang Dengan Parutan Kunyit Dan Beras Merah Lalu Menutup Pintu Tidak Lama Badanku Diolesi Peraturan Kunyit Dengan Beras Merah Mbak Kum Dan Juga Learif Juga Datang Disusul Tetangga Lainnya Salah Satu Tetangga Mengusulkan Untuk Membawaku Ke Orang Pintar Kule No Ombin Ombin Han Seru Learif Pada Lehan Pada Kala Itu Kondisiku Membuat Seisi Rumah Panik Mbak Eni Dan Juga Bo Asih Tampak Perhatin Saat Menemanku Lehan Kemudian Pergi Mencari Orang Pintar Di Antara Learif Selepas Zuhur Lehan Dan Juga Learif Datang Beserta Ustadz Yang Dimaksud Oleh Learif Doa Dibacakan Membuat Hatiku Sedikit Tenang Lalu Ustadz Membacakan Ayat Al-Quran Dan Meniupkan Gelas Berisi Air Yaitu Air Putih Yang Akan Diminumkan Kepadaku Belum Sempat Air Mata Itu Ketengorokan Aku Sudah Lebih Dulu Memutuskan Insya Allah Teriakan Boasih Yang Tidak Kuasa Melihat Keadaanku Mas Iku Air Dari Botol Air Mineral Ya Tanya Mbak Ini Pada Lehan Masya Allah Lali Iki Air Busan Jawab Lehan Lalu Kemudian Berlari Kebelakang Mengambil Botol Air Mineral Karena Mereka Tahu Aku Tidak Terbiasa Minum Air Hasil Olahan Sendiri Menjelang Siang Kondisiku Sudah Agak Membaik Banyak Tetangga Menjenguh Aku Terenyuh Melihat Antusiasnya Mereka Mengetahui Kondisiku Bahkan Malam Ini Learif Dan Pak Cainul Merekan Di rumah Karena Khawatir Dan Malam Ini Kulalui Tanpa Gangguan Apapun Teror Pocong Di Desa Ini Semakin Menjadi Jadi Beberapa Warga Memutuskan Untuk Mengungsi Ke rumah Saudara Masing-masing Sore Sehabis Marif Learif Dan Mbak Kum Sudah Dikursi Depan Rumah Bersama Mbak Eni Lehan Serta Nopi Yang Baru Datang Membicarakan Anak Kembar Saudaranya Yang Baru Lahiran Caketnya Tidak Dipak Hedok Tanya Mbak Eni Yang Melihatku Sudah Berdiri Di Sambing Mereka Sudah Makan Belum Tanya Learif Sudah Le Jawab Ku Pelan Nopi Buatin Susu Ya Mbak Kata Nopi Yang Nampak Berhatin Dengan Kondisiku Aku Menggeleng Pelan Sebelum Pertanya Bok Mana Kataku Lagi Tahlilan Sebentar Lagi Juga Pulang Kok Jawab Mbak Eni Lalu Menarik Tanganku Untuk Duduk Di Sebelahnya Itu Buat Apa Le Tanyaku Pada Le Han Seraya Menunjuk Plastik Berisi Garam Kasar Di Depannya Tolak Balak Biar Kamu Dik Dikanggu Duk Jawab Le Han Dan Desa Kita Sudah Sepi Kalau Malam Banyak Pocong Begitulah Saud Bakum Kemarin Saja Mbok Jah Yang Jual Gorengan Di Depan Sana Itu Semaput Gara Gara Yang Kecerewetannya Hush Mulutmu Itu Selah Le Han Menghentikan Nobi Lah Emang Iya Kok Pak Tanya Sama Joko Kalau Tidak Percaya Jawab Nobi Ya Tidak Usah Dirasani Nanti Ada Yang Datang Kamu Nanti Ketakutan Kamu Jawab Le Arief Pada Nobi Baru Saja Aku Menyandarkan Kepala Di Bunda Gmbak Ini Tiba Tiba Lampu Satu Desa Itu Padam Di Depan Samping Rumah Pak Jahinul Samar Namun Sangat Jelas Yang Kulihat Sedang Terbang Ke Arah Kami Saat Ini Adalah Pocongan Kucenggram Dengan Arat Lengan Mbak Eni Dengan Napas Tersengal Serta Detak Jantung Yang Semakin Cepat Aku Nunjuk Ke Arah Pocong Melayang Ke Arah Kami Saat Ini Mbak Pocongnya Dateng Mbak Kata Kus Sambil Menunjuk Ke Arah Pocongan Yang Sedang Terbang Itu Wah Kami Berenam Berteriak Bersamaan Dengan Berlari Masuk Rumah Dalam Keadaan Mati Lampu Tuh kan Baru Diomongin Udah Dateng Umpat Learif Setelah Kami Mengelilingi Lampu Templon Yang Dinyalakan Lehan Pada Kala Itu Berarti Panjang Umur Jawab Nabi Asal Eleh Mulutmu Itu Loh Umpat Learif Agak Kesal Kodaan Terus Terjadi Malam Itu Seperti Malam Sebelumnya Suara Tangisan Dan Juga Langkah Kaki Yang Diseret Mengitari Rumah Bahkan Mbok Asih Yang Sudah Pulang Talilan Harus Berdiri Lama Di Depan Pintu Karena Tidak Ada Yang Berani Membuka Pintu Untuknya Baru Setelah Mbok Asih Marah Karena Menunggu Terlalu Lama Kami Baru Sadar Jika Pantunopi Memelukku Dari Belakang Pagi Hari Dari Dara Dapur Mbok Asih Dan Juga Mbak Eni Sibuk Memasak Di Pantunopi Rasa Kantuku Masih Belum Hilang Beberapa Kali Aku Menguap Sambil Berjalan Ke Dapur Mandi Dulu Biar Segerduk Kata Mbok Asih Yang Melihat Muka Gusutku Dingin Mbok Jawab Ku Pelan Lalu Berjongkok Di Dengah Pintu Air Hangatnya Sebentar Lagi Sudah Siap Duk Kata Mbak Eni Sambil Mengaduk Nasi Ah Tetap Aja Nanti Dingin Lagi Mbak Jawab Ku Dengan Malas Mbak Sophia Ngiler Ya Semalam Kata Nopi Dengan Potongan Tempe Kecil Kecil Yang Sudah Ia Potong Sok Tahu Kamu Sungut Ku Itu Di Bawah Mulut Mbak Masih Ada Bekasnya Jawab Nopi Sambil Tertawa Ke Arahku Kurai Handuk Dan Perlatan Mandi Lalu Berlari Ke Kamar Mandi Duk Air Hangatnya Belum Dibawa Teriak Mbak Eni Gak Usah Jawab Ku Dengan Cepat Air Disini Sedingin Es Apalagi Kalau Mandi Saat Pagi Begini Mau Ada Cara Mbok Tanyaku Melihat Nasi Kuning Berbentuk Krucut Lengkap Dengan Lauk Bauk Ia Nanti Ikut Kepudan Desa Jawab Mbok Asih Dengan Kalem Sama Siapa Mbok Kataku Lalu Mengambil Baha Ayam Yang Baru Saja Ditiriskan Oleh Mbok Asih Karena Kebiasaanku Setiap Pagi Waktu Masih Kecil Hingga Masuk Kuliah Selalu Mengambil Lauk Apa Saja Yang Baru Dikoreng Oleh Mbok Asih Tentu Saja Kumakan Tanpa Nasi Ia Sama Lekhan Mbak Eni Dan Nopi Juga Jawab Bo Asih Hajatan Kampung Tanya Kulagi Sambil Menggunya Ia Ruatan Desa Duk Jawab Mbak Eni Yang Baru Saja Masuk Dari Mengambil Daun Pisang Di Belakang Rumah Lekhan Dan Juga Lek Arif Sudah Bersiap Dengan Tumpeng Yang Mereka Pegang Masing Masing Mbak Eni Dan Juga Mbak Membawa Kue Pasar Sementara Aku Hanya Membawa Botol Air Mineral Ukuran Tanggung Yang Berada Di Tanganku Saat Ini Kami Berjalan Beriringan Dengan Warga Lain Layaknya Sebuah Karnaval Ujung Paling Di Depan Itu Dipimin Oleh Kakek Tua Berbaju Serba Hitam Dengan Sabuk Besar Melekat Diping Gangnya Diikuti Sesuku Desa Dan Warga Lainnya Kami Berjalan Melewati Tengah Hutan Pinu Selalu Turun Ke Sebuah Sumber Di Tengah Lapangan Kecil Di Antara Tingginya Pepohonan Nasi Tumpeng Yang Dibawa Dari Rumah Dikumpulkan Semua Di Tengah Mbak Eni Menggelar Tikar Untuk Kami Duduk Bersila Mengikuti Acara Yang Akan Segera Dilangsungkan Baduk Nampak Hikmat Duduk Bersila Di Tengah Warga Yang Melingkari Sumber Di Tengah Lapangan Kecil Di Antara Pepohonan Yang Bergerak Terkena Terpaan Angin Entah Doa Apa Yang Mbak Dukun Ini Baca Yang Jelas Mulutnya Terus Berkomat Kami Saking Lamanya Kantuk Tidak Bisa Kutahan Lagi Lalu Kemudian Bersandar Di Bundak Mbak Eni Berk Seketika Tiba-tiba Mataku Terbuka Karena Mendengar Sesuatu Yang Jatuh Dari Atas Mataku Terbelala Kaget Tepat Di Depan Mbak Dukun Yang Duduk Bersila Suara Jatuh Itu Berasal Dari Pocongan Yang Saat Ini Mengelihat Seperti Kesakitan Sehabis Jatuh Dari Langit Diikuti Tawa Cekikikan Dari Arap Pepohonan Sontak Seluruh Warga Yang Sedari Tadi Bersila Dengan Hikmat Berteriak Kencang Berhamburan Konyolnya Lagi Mbak Dukun Yang Dianggap Sakti Itu Juga Berlari Ketakutan Dengan Wajah Yang Panik Kami Pun Pulang Dengan Langkah Gontai Di Depan Le Arif Mengutuk Mbak Dukun Dengan Nama Binatang Le Han Cengengesan Mendengar Umpatan Le Arif Itu Dari Jauh Seorang Wanita Berjalan Membawa Payung Yang Terbuka Ke Arah Kami Langkah Kut Terhenti Ketika Keningku Menabrak Punggung Le Han Yang Tiba Berhenti Di Depanku Le Han Sedikit Kemataran Begitu Juga Le Arif Tangan Mbak Eni Yang Memegang Keku Menjadi Semakin Erat Tidak Sepata Katapun Yang Keluar Dari Menurut Mereka Sampai Wanita Yang Memakai Kaos Berwarna Biru Tua Itu Berpapasan Dengan Kami Wajah Putih Yang Dihiasi Bedak Sangat Tebal Terlihat Mencolok Itu Berlalu Mbak Kum Amruk Dengan Posisi Duduk Berlinang Air Mata Dan Le Arif Pun Memapah Istrinya Belum Hilang Rasa Heranku Mbak Eni Menggenggam Tanganku Memaksa Berjalan Sedikit Cepat Sesamanya Di rumah Mbak Eni Bercerita Kalau Wanita Yang Kami Temui Tadi Adalah Mbak Yuli Mbak Eni Menggelar Karpet Di Depan TV Sementara Nopi Menata Bantal Dan Selimut Malam Ini Kami Putuskan Untuk Tidur Bersama Sama Aku Tidur Di Tengah Mbak Asih Nopi Dan Juga Mbak Eni Sementara Lehen Tidur Di Kursi Dengan Sarung Malam Kian Larut Mataku Tidak Juga Bisa Terpejam Kekelisahan Mulai Muncul Kembali Kamu Belum Tidur Dok Tanya Mbak Asih Karena Sedari Tadi Aku Berganti Ganti Posisi Tidur Karena Gusar Tok Tok Kembali Suara Dan Juga Irama Ketukan Yang Sama Itu Datang Kubejamkan Mata Berharap Aku Cepat Tidur Tok 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 Lehen Berlari Mengambil Sabul Didi Lalu Memukulkan Kepintu Berulang Ulang Seperti Orang Kesetanan Suara Tangisan Memilukan Terus Terdengar Di Malam Hari Membuat Air Mataku Juga Meleleh Mbak Eni Yang Mendengar Isakan Tangisku Menyalakan Lampu Pergi Ke Ara Dapur Lalu Kembali Dengan Membawa Kantong Plastik Berisi Garam Dan Juga Arang Lehen Segera Membakar Arang Di Atas Cobek Lalu Menaburi Garam Di Atas Api Suara Tangisan Semakin Menjauh Berganti Dengan Suara Ceritan Kesakitan Dari Jauh Pagi Hari Seperti Biasa Warga Melakukan Aktivitas Pada Umumnya Dan Melakukan Aktivitasnya Mereka Masing Beda Lagi Jika Malam Datang Suasana Desa Akan Menjadi Sangat Sepi Dan Masing Kuk Nyalakan Tidak 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 Acara Yang Kuk Nikmati Ingin Sekaligus Update Status Cerita Di Akun Meshos Tentang Cerita Ini Tetapi Ya Smartphone Terbaruku Ya Jelas Serasa Tidak Berguna Di Desa Ini Sekali Kuk Putar Lagu Kesukaanku Lewat Airpon Dan Memberikan Makan Peliharaanku Di Gempo Itu Mbak Nanti Sore Beli Martabak Ya Kata Novi Yang Kini Ikut Tiduran Di Sampingku Di Depan TV Dengan Layar Yang Seperti Banyak Sembutnya Itu Nanti Sambil Belanja Mbak Kan Tidak Pernah Jalan Jalan Selama Ini Lanjut Novi Nanti Kita Mampir Keubalan Mbak Disana Kalau Udah Sore Pasti Rame Banyak Orang Yang Nong Sebelum Novi Melanjutkan Bergegas Ku Beranjak Kebelakang Dan Juga Mandi Meninggalkan Novi Mengunyak Kue Yang Ku Masukkan Tadi Aku Menyanggupi Ajak Novi Membeli Martabak Ku Pakai Jaget Hitam Berbahan Parasit Sambil Menata Rambut Panjangku Ayo Mbak Nanti Keburu Sore Rengek Novi Yang Sudah Di Atas Motor Palihan Padang Itu Naik Motor Ini Tanyaku Heran Memandangi Motor Yang Tinggal Kerangga Besi Beserta Tangki Bahan Bakar Dengan Roda Dua Besar Depan Dan Belakang Iyotah Kan Dak Punya Sedan Sahutnya Asal Sepanjang Jalan Bebatuan Novi Nampak Lihai Memainkan Gas Dan Jukarem Meski Terkadang Kelakuan Barbarnya Memicu Adrenalin Bahkan Ia Seperti Tengah Mengerjaiku Saat Kusuruh Untuk Melambatkan Laju Motornya Karena Bokonggo Terasa Garam Hawa Sejuk Serta Hijau Sawa Seluas Mata Memandang Dan Ramahnya Penduduk Sekitar Tiap Kali Berpapasan Menyimpan Misteri Di Baliknya Kami Berhenti Di Sebuah Pertokoan Kecil Layaknya Pasar Dengan Berdagang Kaki Lima Berjejer Di Depannya Novi Memesan Beberapa Bungkus Martabak Telur Aku Mengambiri Salah Satu Kios Penjual Handphone Sedikit Digunakan Di Desa Ini Setelah Selesai Dan Juga Membeli Handphone Harga Standar Aku Menghampiri Novi Yang Menunggu Di Gerobak Martabak Novi Memaksa Mampir Keubalan Super Besar Yang Banyak Pipa Air Yang Mengalir Ke Permukiman Warga Itu Aku Memesan Kopi Susu Panas Di Salah Satu Warung Karena Sedikit Kesal Bisa Bisanya Novi Memanfaatkan Kepergian Kami Yang Pamit Membeli Martabak Untuk Bertemu Dengan Pujaan Hatinya Beberapa Kali Kulirik Jam Tangan Yang Melingkar Di Lengan Kananku Tidak Sampai Hati Untuk Memakinya Meski Menjadi Obat Nyamuk Serta Pandangan Aneh Pengunjung Tempat Ini Mengarah Kepadaku Udah Puas Tanyaku Pada Novi Yang Mengambir Aku Udah Mbak Maaf Ya Lama Jawabnya Sambil Cengengesan Sepanjang Perjalanan Pulang Novi Terus Bercerita Tentang Pacarnya Jalanan Berbatu Nama Gelap Dan Kesialan Menimpa Kami Karena Motor Pak Lek Tiba-tiba Mogok Di Tengah Jalan Agak Jauh Dari Rumah Penduduk Lagi Aku Berjongkok Disamping Novi Yang Mencoba Membetulkan Motor Rasa Gelisah Aku Mulai Datang Karena Hari Mulai Petang Bayangan Seseorang Muncul Dari Balik Pohon Asem Di Depan Kami Meski Tidak Terlalu Jelas Sosok Wanita Berbaju Putih Serta Rambut Panjang Berdiri Mematung Di Samping Pohon Asem Tanganku Yang Sudah Kementaran Mencolek Bau Novi Di Samping Novi Menoleh Ke Arah Tanganku Yang Kementar Menunjuk Pohon Asem Di Depan Kami Sebelum Saling Menoleh Wah Kami Berteriak Bersamaan Berisi Martabak Di Tanganku Terlempar Saking Kaget Bercampur Ketakutan Novi Berhenti Lalu Kemudian Berbalik Memungut Martabak Yang Terlempar Aku Tidak Memperdulikannya Dan Terus Berlari Sampai Akhirnya Sendal Di Kaki Kiriku Terputus Tanpa Sadar Aku Berlari Dengan Sendal Yang Tinggal Kanannya Saja Meski Sudah Terlihat Lampu Di Pinggir Jalan Kakiku Terus Berlari Mulai Kabur Dan Semuanya Terasa Gelap Dan Aku Kemudian Pingsan Bo Ucapku Liri Saat Terbangun Mendapati Bo Asih Di Sampingku Bo Asih Terbangun Lalu Mengusap Keningku Lapar Bo Ketakul Lagi Oh Alando Ucap Bo Asih Memeluku Lalu Kemudian Tergobok Keluar Kamar Mbak Ini Masuk Disusul Novi Dengan Wajah Yang Lesu Dan Mereka Duduk Di Dengan Pelan Duk Besok Kamu Sama Mbak Asih Kembali Saja Ya Ucap Mbak Ini Sambil Memicat Tanganku Aku Tidak Menjawab Pertanyaan Mbak Ini Masih Teringat Wajah Wanita Di Sabeng Pohon Asem Persis Wajah Wanita Yang Membawa Payung Tempoh Hari Bangit Berjalan Ke ruang Depan Entah Apa Yang Ada Di Dalam Pikiranku Saat Itu Aku Berdiri Berkali Kalim Bo Asih Memanggilku Pandangan Mataku Hanya Tertuju Pada Pohon Sirsak Di Halaman Depan Ya Allah Teriak Bo Asih Saat Mengamirku Lalu Melihat Keluar Jendela Ke arah Mataku Memandang Di Bawa Pohon Sirsak Nambak Jelas Sosok Pocong Sedang Berdiri Menatap Ke Arak Kami Aku Tidak Bergeming Wajah Pocong Itu Hancur Berwarna Hitam Bekat Serta Pelatung Berjatuhan Dari Melutnya Piring Yang Dibegang Olem Bo Asih Jatuh Sampai Nasinya Berjajaran Di Lantai Wajahku Mulai Pucat Air Mataku Mengalir Begitu Saja Sampai Akhirnya Tidak Kuasa Menahan Beban Tepuk Lalu Aku Ambur Kursimpu Dengan Tataman Mata Kosong Palihan Lari Ke Arak Kami Diikuti Oleh Mbak Eni Meski Teriakan Mbak Eni Terdengar Sangat Keras Di Malam Itu Tapi Tidak Ada Satupun Tetangga Yang Datang Untuk Menolong Dari Arak Jalan Suara Musik Diputar Sangat Keras Di Malam Hari Joko Sialan Gak Tau Ada Musibah Malam Malam Untar Lagu Empat Pak Lehan Kesal Bercampur Bingu Karena Bo Asih Sudah Pingsan Sejak Tadi Etan Tenan Nare Mbak Eni Menimpali Benar Saja Besoknya Joko Menjadi Gila Berjalan Santai Dengan Bertelanjang Bulat Beserta Senyuman Khas Orang Gila Mbak Eni Membantuku Berkemas Novi Menangisiku Yang Akan Pergi Abah Sufian Saudara Bo Asih Tidak Tengah Dengan Keadaanku Jika Terus Disini Kemungkinan Aku Bisa Stress Dan Drama Berat Beliau Menawarkan Pekerjaan Untukku Dan Jukan Bo Asih Di Bali Bahkan Aku Diperbolehkan Pulang Kapanpun Aku Pun Memutuskan Untuk Pindah Ke Bali Dan Cerita Ini Pun Masih Berlanjut Kali Ini Kita Masuk Ke POV Atau Sudut Bandang Dari Bowo Kumainkan Gitar Tua Di Serambi Depan Rumah Haji Sufian Bernyanyi Meski Suaraku Terdengar Sangat Fals Sambil Memikirkan Layla Janda Mudah Bahenol Yang Selama Ini Kusukai Suasana Hatiku Sedang Gembira Selain Mengirim Muatan Pupuk Di Desanya Aku Juga Bisa Menyiapah Sang Pujaan Hati Jarang Goyang Jarang Goyang Lirik Syair Lagu Terus Konyanyikan Sampai Sendal Melayang Mengenai Wajahku Ah Ancik Umpatku Lalu Menoleh Ke Arah Seseorang Yang Melempar Sendal Tadi Suaramu Itu Gak Enak Mending Kamu Itu Diam Saja Ucap Risky Disamping Dika Yang Terkeke Kamu Beneran Suka Sama Lahili Tanya Dika Cengengesan Ya Iya Tah Jawabku Langsung Dengan Wajah Berseri-seri Dika Mana Tanya Seorang Gadis Yang Tiba-tiba Muncul Di Depanku Bela Anak Juragan Kami Haji Sufian Dada Mbak Adanya Saya Mau Sama Saya Jawabku Asal Bela Berkidik Sambil Berlalu Yeelah Pupuk Sudah Siap Dikirim Nih Kulajukan Pelan Trukku Menuju Jalan Besar Dari Belakang Dika Mengembudikan Truknya Secara Ugal-ugalan Yang Akan Mengirim Cabai Ke Jakarta Di Depan Banyak Anak Perjejer Merekam Video Dengan Kamera Digawai Mereka Masing-masing Ambiar Teriak Risky Dengan Kedua Tangan Mengepal Di Sambing Dika Saat Menyalip Dengan Gaya Oleng Ambiar Dasmu Sahutku Jalan Dengan Bebatuan Membuatku Terpaksa Melambatkan Laju Trukku Meski Hati Sebenarnya Tidak Sabar Ingin Bertemu Laili Aku Mencoba Bersabar Kuputar Lagu Dangdut Untuk Menemani Sepanjang Berjalananku Memasuki Desa Sumber Kunci Terasa Ada yang Aneh Fikirku Biasanya Mak Jum Sudah Berjualan Gorengan Dan Itu Dari Sore Hari Bahkan Waktu Asen Mari Biasanya Banyak Warga Yang Berjalan Pergi Masjid Truk Terus Kulajukan Sambil Mengamati Sekitar Sudah Hampir Gelap Warung Yang Biasanya Buka Juga Tutup Membuatku Semakin Heran Mas Mas Bowo Nunut Mas Sebuah Teriakan Memanggilku Berhentikan Laju Trukku Dari Belakang Mbak Yuli Berjalan Ke Arah Kemudi Bareng Mas Ucap Mbak Yuli Ramah Disertai Senyuman Kusahuti Dengan Anggukan Kepala Wajah Mbak Yuli Malam Ini Begitu Mempesona Tidak Ada Layli Yuli Pun Ya Juga Boleh Pikirku Dengan Senyuman Yang Bangga Mau Kemana Mbaknya Malam Malam Begini Tanyaku Saat Mbak Yuli Sudah Duduk Disamping Kemudi Dan Dandanannya Itu Sudah Seperti Penyanyi Dangdut Nyekar Mas Jawabnya Ramah Dengan Wajah Dingin Tanpa Bertanya Lagi Kulanjutkan Perjalanan Tengkuku Terasa Seperti Ditiup Berkali Kusap Dengan Pelan Desanya Sepium Tanyaku Sejak Tadi Kami Hanya Membisu Iyo Mas Soalnya Ada Teror Pocong Jawab Pocong Tanyaku Singkat Mbak Yuli Mengangguk Dia Memandang Kedepan Dengan Tataman Kosong Ada Ada Saja Kataku Kelih Lalu Tersenyum Mas Powo Tidak Takut Tanya Mbak Yuli Masih Dengan Nada Suara Dingin Ya Tidak Mbak Orang Itu Demit Nyasar Kok Sahutku Lalu Menyalakan Rokok Nek Ngene Mas Tanya Mbak Yuli Aku Menelan Luda Saat Menatap Kara Mbak Yuli Pola Mataku Serasa Mau Copot Mulutku Terjekat Hanya Itu Yang Keluar Dari Mulutku Melihat Mbak Yuli Sudah Berubah Menjadi Pocong Menoleh Kepadaku Pak Salim Kemudian Membangunkanku Yang Tertidur Di Pinggir Jalan Truk Sudah Berada Di Tengah Sawah Dengan Posisi Terbalik Pupuk Yang Akanku Antar pun Berserakan Di Sampingnya Pak Salim Mengajakku Ke Rumahnya Kubaringkan Tubuhku Di Kursi Depan Rumahnya Pak Salim Kembali Dengan Membawa Balsam Di Teman Ibu Salim Selesai Ibu Salim Mengolesi Dadaku Dengan Balsam Banyak Pertanyaan Yang Diajukan Padaku Aku Melongo Masih Terbayang Wajah Pocongan Mbak Yuli Semalam Tiba-tiba Terdengar Suara Teriakan Keras Berasal Dari Rumah Layili Karena Rumah Pak Salim Ini Berada Di Seberang Rumah Layili Suara Layili Iku Pak Kata Bu Salim Ya Itu Memang Suara Ceritaan Layili Pak Salim Dan Juga Istrinya Pun Berlari Ke Rumah Layili Sementara Aku Masih Linglung Yalah Jabang Bayi Ompatku Yang Melihat Joko Berjalan Telanjang Tersenyum Sendiri Dan Seketika Kesadaranku Kembali Saat Melihat Joko Yang Seperti Itu Beruntung Nasibku Tidak Menjadi Gilas Seperti Joko Aku Menyusul Ke Rumah Layili Sang Pujaan Hatiku Sesamanya Di Sana Perasaan Ngilu Melihat Layili Berteriak Setanan Dengan Menggigit Jemarinya Tangannya Sendiri Bahkan Ia Nampak Mencoba Melepaskan Pakaian Yang Ia Kenakan Sebenarnya Ada Apa Ini Teriaku Beberapa Orang Memandangku Dengan Sinis Tanpa Menjawab Mereka Sibuk Menahan Tangan Dan Kaki Layili Yang Mencoba Melukai Dirinya Sendiri Orang Mulai Bingung Dengan Peristiwa Aneh Di Desa Pak Kadis Mengusulkan Acara Doa Bersama Dengan Mendatangkan Kiai Dan Tokoh Agama Walau Didoakan Sampai Cunggir Balik Tetap Tidak Akan Hilang Setan Itu Ujar Timbul Yang Berjalan Bersamaku Untuk Melihat Kondisi Truk Yang Haji Sufian Percayakan Padaku Aslinya Ada Apa Sih Sama Desa Ini Tanyaku Karena Rasa Penasaran Lihat Joko Kata Timbul Menunjuk Joko Yang Tertawa Sambil Buang Air Di Pinggir Jalan Layaknya Seekor Binatang Yang Tidak Tau Malu Aku Tidur Di Rumahmu Saja Yambul Kataku Tidak Mungkin Juga Aku Pulang Sedangkan Truk Masih Di Tengah Sawah Terserah Kamu Aku Sudah Bilang Kalau Malam Teror Pocong Dan Hantu Yuli Pas Didatang Jawab Timbul Sambil Menyalakan Rokok Kreteknya Sore Menjelang Betang Rumah Warga Sudah Tertutup Mereka Memilih Beraktifitas Di Dalam Rumah Bahkan Pak Kades Yang Mengusulkan Doa Bersama Untuk Mengatasi Masalah Di Desanya Tidak Menambahkan Batang Hidung Sementara Aku Dan Juga Timbul Berdiskusi Mencari Solusi Untuk Masalah Ini Tok Tok Mas Tolong Mas Hihihihih Jangan Goblok Kata Timbul Menjegaku Yang Ngedak Beranjak Memuka Pintu Hah Gimana Bul Jawabku Pelan Karena Timbul Memakai Bahasa Isyarat Untuk Diam Hanya Suara Detak Jam Dinding Di Rumah Timbul Yang Terdengar Di Kesunyian Malam Timbul Memilih Diam Dengan Sarung Menyelimuti Badannya Hihihihih Suara Tengisang Itu Muncul Kembali Keringat Dingin Permunculan Dikening Membasai Wajahku Sedangkan Timbul Kemataran Bersander Ditempok Dengan Kaki Seloncor Suara Jam Dinding Menambah Kengerian Di Malam Itu Tidak Ada Yang Bisa Kami Lakukan Jeluk 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 Dari luar Seperti suara Orang Sedang Melompat Mengitari Rumah Timbul Sebelum Suara Gaduh Dari Arah Dapur Mengagetkanku Disusul Suara Kemerijik Air Karena Penasaran Aku Mencoba Melihat Ke arah Dapur Rumah Timbul Sambil Berjinjit Dengan Pelan Suasana Gelap Dan Lampu Rumah Timbul Ini Sudah Dimatikan Ku Amati Dapur Rumah Timbul Semua Perabotan Masih Tertata Di Tempat Masing-masing Dari Arah Belakangku Suara Pintu Kamar Seperti Dibuka Duk 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 Ah Sialan Suaraku Reflek Karena Kaget Pintu Dapur Yang Mengarah Ke Halaman Belakang Diketuk Dari Luar Sangat Keras Dengan Langkah Kemetar Ingin Menyusul Timbul Di Ruang Depan Langkah Ku Terhenti Sebuah Tangan Yang Terlihat Pocat Dan Berbau Busuk Menghentikanku Lututku Sudah Kemetaran Dengan Sendirinya Ku Pejamkan Mata Mulut Membaca Kalimat Allah Meski Berat Karena Lutut Yang Masih Kemetaran Cong Duduk Di Kursi Depan Rumah Timbul Tolong Lepaskan Taliku Badanku Terasa Berat Gendang Telingaku Panas Jantungku Berdetak Sangat Cepat Lalu Amruk Di Lantai Berplaster Rumah Timbul Dengan Masih Sadar Timbul Berjalan Ke Arahku Berjongkok Lantas Berbisik Kamu Ngapain Tidur Disini Sebelum Suara Hantaman Benda Keras Dari Luar Terdengar Seperti Suara Kursi Yang Dipukul Benda Keras Timbul Meloncat Lalu Tiarap Di Sampingku Dengan Posisi Melindungi Kepalanya Aku Sendiri Tidak Bisa Menggerakkan Tubuh Tapi Kelakuan Timbul Ini Terbilang Benar Benar Unik Sekali Kita Sedang Berperang Melawan Demit Bukan Perang Melawan USA Suara Tawa Keras Joko Di Antara Desir Angin Serta Suara Binatang Yang Bersawutan Memecah Kesunyian Malam Ah Dasar Weng Gendeng Begiku Kemandang Suara Azan Subuh Mulai Terdengar Dari Kejauhan Dan Mengakhiri Teror Malam Ini Siang Hari Sambil Melamun Memandangi Trukku Yang Terbalik Itu Pikiran Hanya Fokus Pada Layli Ingin Sekali Menolong Tapi Abadaya Aku Sendiri Juga Kemetaran Saat Tahu Betapa Mengerikannya Desa Ini Saat Malam Hari Semua Nomor Kontak Dikawai Sudah Kucoba Untuk Mengabari Dan Meminta Solusi Masalah Ini Dan Tiba-tiba Terbesit Keinginan Untuk Menelepon Dika Beberapa Kali Dika Terkeke Mendengar Semua Ceritaku Bukannya Dia Tidak Percaya Hanya Saja Terasa Aneh Baginya Akhirnya Solusi Terakhir Yang Kami Tutup Telepon Suara Merdu Seorang Gadis Disamping Dika Mencoba Memberi Solusi Padaku Perkenalkan Nama Saya Fani Masalah Yang Ada Di Desa Itu Sebenarnya Adalah Olah Kalian Sendiri Aku Sedikit Kaget Mendengarnya Kenapa Bisa Kami Fikirku Sebelum Gadis Itu Melanjutkan Kata-katanya Kalian Lupa Siapa Diri Kalian Orang Jawa Lupa Pada Adat Ketimuran Yang Tata Caranya Mas Semua Desa Pasti Punya Punden Tuhan Menciptakan Makhluknya Dengan Berbagai Kekuatan Dan Kita Hidup Berdampingan Dengan Dunia Lain Apa Kalian Lupa Berasal Dari Mana Nenek Moyang Kita Orang Jawa Kental Dengan Adat Istiadat Jawa Semua Sudah Diatur Alam Tapi Kalian Merusak Jadi Hormatilah Adat Kanjeng Sunan Kalijaga Sudah Mengatur Agar Adat Dan Agama Seimbang Dengan Sombongnya Kalian Menyalai Adat Akhirnya Aku Sudah Punya Solusi Untuk Masalah Desa Ini Bukan Tapi Untuk Lailaku Masa Bodoh Dengan Desa Ini Sehabis Azan Mahrib Acara Doa Bersama Dikelar Di Balai Desa Dengan Mendatangkan Ulama Kondang Dan Tokoh Agama Setembat Banyak Warga Antusias Mengikutinya Termasuk Timbul Dan Juga Aku Yang Terpaksa Ikut Tujuh Orang Bersorban Berjalan Kedepan Yang Terlihat Sepuh Duduk Di Paling Depan Di Atas Pendopo Hanya Diperuntukkan Orang Penting Sementara Kami Membawa Alastikar Sendiri Dari Rumah Doa Doa Pun Mulai Dipanjatkan Suara Kiai Yang Terdengar Lewat Speaker Sound System Menggema Keseluruh Penjuru Arah Baru Tiga Menit Acara Dimulai Tiba-tiba Angin Kenceng Berembus Dari Balik Pahun Bambu Dengan Beserta Hujan Lebat Padahal Ini Musim Kemarau Panjang Para Warga Banyak Yang Berjongkok Alastikar Yang Tadi Di Bawah Kini Berali Di Atas Melindungi Mereka Dari Tetesan Hujan Aku Dan Juga Timbul Memilih Berteduh Di Warung Depan Balai Desa Yang Tutup Aku Terbaku Melihat Pemandangan Di Depan Pendopo Balai Desa Yang Hanya Diduduki Orang Penting Itu Atapnya Terlepas Akibat Tembasan Angin Kencang Tidak Hanya Sampai Disitu Angin Hitam Berputar Di Tengah Bahkan Kopiah Putih Mereka Sampai Ada Yang Terlepas Warga Pun Terpaksa Berhamburan Dan Menyelamatkan Diri Masih Di Pendopo Orang Besorban Putih Itu Nampak Panik Satu Sama Lain Bahkan Ada Di Antara Mereka Jatuh Pingsan Dua Orang Membantu Yang Sepuh Berjalan Sebelum Secara Tiba-tiba Sebuah Kursi Plastik Mengantam Punggung Mereka Ya Allah Ini Kamur Kamu Pegiku Aku Tidak Habis Pikir Dengan Semua Kejadian Malam Ini Suara Cekikikan Semakin Memporak Perandakan Pendopo Warga Akhirnya Berlarian Balai Desa Yang Tadinya Rame Kini Nampak Sunyi Mengerikan Beberapa Ada Yang Pingsan Sementara Yang Lain Banyak Yang Kesurupan Pak Kade Sendiri Juga Terlihat Pingsan Sejak Tadi Tinggal Aku Dan Juga Timbul Celana Kami Sudah Bahasa Oleh Kencing Bagaimana Tidak Disamping Kami Berdiri Sosok Kaku Almarhum Mbak Yuli Hadir Dengan Senyuman Menyeringainya Teror Terus Berlanjut Setiap Malam Kami Mengalami Hal Yang Mengerikan Bahkan Ada Serombongan Pemuda Yang Menamai Diri Mereka Youtuber Horror Ingin Merasakan Kengerian Desa Ini Awalnya Penduduk Sudah Melarang Tapi Mereka Persih Keras Dan Saat Malam Cerita Terakhir Mereka Terdengar Sangat Keras Alam Mengantarkan Mereka Kepada Mautnya Keesokan Harinya Minibus Yang Ditumbangi Para Youtuber Horror Itu Ada Di Dasar Sungai Dua Orang Menjadi Gila Permanen Tiga Lain Yang Mati Kaku Dengan Mata Melotot Menjelang Sore Aku Dan Juga Timbul Sudah Bersiap Menunggu Di Sungai Sambil Duduk Di Atas Batu Timbul Sendiri Tengah Sibuk Buang Hajat Di Balik Batu Besar Sudah Belum Keburu Habis Senja Teriaku Kearah Timbul Bentar Sahut Timbul Dengan Suara Ngeden Sial Buang Haja Di Sungai Lama Betul Ompatku Sebentar lagi Batang Akan Datang Ketika Timbul Akhirnya Selesai Juga Dengan Urusan Duniawinya Kami Kemudian Menyusuri Jalan Menuju Pemakaman Umum Desa Sumber Kunci Sudah Gelap Koblok Kalau Sampai Aku Pingsan Karena Pocongan Tidak Lucu Jawab Timbul Dengan Asal Kami Mencari Tempat Yang Kelihatannya Nyaman Untuk Bersembunyi Dan Mengawasi Dari Balik Pahun Bambu Disamping Pemakaman Kunyalakan Sebatang Rokok Karena Sejak Tadi Nyamuk Mulai Mengrumuni Kami Sunyi Aku Dan Juga Timbul Hanya Diam Tanpa Suara Dengan Mata Terus Mengawasi Ke Arah Pemakaman Suara Pinatang Malam Bersaut Maka Menjelang Malam Membuat Puluk Kutuk Kami Meremang Hanya Suara Nafas Kami Yang Terdengar Memburu Aku Tahu Timbul Sebenarnya Juga Takut Dengan Apa Yang Kami Lakukan Saat Ini Tapi Lebih Takut Lagi Jika Teror Pocong Menghantui Hari-harinya Adik Dan Juga Emaknya Sudah Mengungsi Ke Rumah Saudara Kunang Mulai Peterbangan Menandakan Hari Sudah Berganti Malam Puntung Rokok Berjejaran Di bawah Kaki Kami Yang Duduk Berjongkok Orang Yang Kami Tunggu Tidak Menambahkan Batang Hidung Timbul Mulai Gusar Rasanya Sudah Terlalu Lama Kami Menunggu Sampai Terlihat Bayangan Empat Orang Berjalan Memasuki Pemakaman Di Kegelapan Malam Eh Itu Ada Orang Kata Timbul Sambil Menunjuk Ke Pintu Pemakaman Tepat Dimana Bayangan Empat Orang Itu Berjalan Satu Orang Menunggu Dipagar Pembatas Dari Tanaman Yang Lain Berjalan Memasuki Pemakaman Dua Diantaranya Memikul Canggul Di Bundak Mereka Sedangkan Yang Satu Terlihat Memegang Karung Putih Dari Jauh Kami Mengawasi Mereka Detak Jantung Sudah Tidak Beraturan Mereka Semua Orat Takutnya Sudah Putus Pikirku Aku Yang Mengawasi Mereka Dari Jauh Begini Saja Sudah Kemetaran Bul Berangkat Ke rumah Pak Kades Cepat Begitulah Kataku Timbul Nampak Enggan Berdiri Iya Bodoh Nanti Keburu Hilang Orangnya Lewat Jalan Memutar Saja Kalau Kembali Kemari Kataku Agar Mereka Tidak Curiga Sedang Diawasi Timbul Mulai Mengendap Lalu Tiara Layaknya Seorang Tentara Sedang Latihan Melewati Medan Terintangan Bul Kamu Ngapain Ucap Kuheran Melihat Tingkah Anehnya Jawab Timbul Memberi Isyarat Kuedarkan Pandangan Kesegeliling Mencari Kalau Kalau Ada Seseorang Di Sekitaran Kami Sejak Tadi Satu Orang Di Luar Pagar Masih Tetap Berdiri Di Sana Sedangkan Yang Tiga Sudah Di Tengah Makam Timbul Berlari Kencang Entah Karena Ketakutan Cepat-Cepat Memberitahu Pak Kades Sebelum Kami Kesini Tadi Kami Mampir Ke rumah Pak Kades Lalu Menceritakan Hal Ini Meski Pak Kades Seperti Tidak Percaya Namun Dia Memperbolehkan Aku Dan Juga Timbul Mengawasi Pemakaman Jika Memang Terjadi Sesuatu Segera Laporkan Pasan Pak Kades Tadi Itu Dari Arah Tengah Pemakaman Nampak Dua Orang Memegang Cangkul Tadi Mulai Menggali Kuburan Tidak Terlalu Jelas Kuburan Siapa Yang Sedang Mereka Gali Di Tengah Malam Begini Suara Tangisan Seorang Walidah Dari Kejauhan Mengagetkanku Terasa Menyanyat Hati Bagi Siapapun Yang Mendengarnya Kemudian Terdengar Suara Timbul Yang Sudah Datang Bersama Kang Sareb Pak Jainul Dan Cahan Anak Maasih Mereka Sudah Ada Di Belakangku Dengan Jari Telunjuk Di Tengah Bibir Aku Memberi Isyarat Pada Mereka Lalu Menunjukkan Ke Tiga Orang Di Tengah Makam Yang Terlihat Berhenti Karena Mendengar Suara Tangisan Juga Lalu Ku Arahkan Jari Telunjuk Ke Arah Pagar Tepat Dimana Satu Orang Tadi Berdiri Menunggur Kanya Cak Sareb Nampak Menggosok Tengkuk Mendengar Orang Yang Mulai Mencanggul Lebih Cepat Mereka Terlihat Buru-buru Dari Arah Belakang Suara Sekerumulan Orang Melewati Tegalan Atau Sawak Kering Dengan Mengendap Menuju Ke Arah Kami Pak Jainul Memberi Isyarat Pada Beberapa Orang Yang Menuju Ke Arah Kami Agar Mereka Itu Diam Dikerebek Sekarang Tah Kata Cak Jangan Dulu Cak Tunggu Sebentar Lagi Jawabku Dengan Mata Terus Mengawasi Ketengah Pemakaman Tiga Orang Yang Tadinya Mencanggul Berlarian Kocer Kacir Ke Arah Pintu Masuk Pemakaman Melihat Hal Itu Aku Dan Juga Beberapa Orang Di Belakangku Berlari Ke Arah Jalan Untuk Menyergap Baga Mengejar Maling Kami Berlari Ke Arah Pintu Masuk Makam Itu Pak Jainul Yang Melembar Batu Seukuran Kepalan Tangan Yang Ia Pungut Dari Sungai Cak Sarip Dan Juga Jahan Diikuti Beberapa Orang Dengan Arit Dan Pentungan Kayu Besar Dengan Cepat Mereka Melumpuhkan Dua Orang Yang Memegang Janggul Lembaran Batu Pak Jainul Mengenai Punggung Orang Yang Berdiri Menunggu Dipagar Sedangkan Yang Satu Berhasil Meloloskan Diri Warga Tidak Mengiraukan Untuk Tidak Main Game Sendiri Sebab Ulam Mereka Banyak Keluarga Menjadi Tidak Tenang Berada Di Rumah Sendiri Aku Hanya Dia Mematung Melihat Kesembilan Orang Itu Menendangi Tiga Orang Meski Mereka Perteriak Ampun Buluhan Kali Warga Seakan Tidak Peduli Namanya Amara Seorang Bapak Yang Melindungi Keluarga Tercinta Mereka Lalu Diusik Oleh Seram Daripada Bertemu Dengan Pocongan Pikirku Sebelum Mereka Bertiga Mati Kucoba Memberi Saran Untuk Membawanya Kepali Desa Untuk Diadili Beruntungnya Para Bapak Bapak Ini Mau Mengerti Atas Saran Dari Sesebu Desa Acara Bersih Desa Diadakan Ulang Warga Juga Membantu Menarik Trukku Yang Terguling Hampir Dua Minggu Setengah Lamanya Kemudian Cerita Upung Bali Keramaian Kusandarkan Punggungku Di Kursi Panjang Terminal Upung Bali Kumainkan Kawaiiku Sambil Menunggu Enggar Tidak Terlalu Jenuh Di Tengah Keramaian Sebuah Bus Berwarna Hijau Daun Memasuki Terminal Aku Bangkit Berdiri Di Samping Pagar Pembatas Antara Jalur Bus Dari Pintu Belakang Bus Yang Baru Saja Berhenti Sosok Gadis Yang Sangat Familiar Di Mataku Baru Saja Turun Bak Itu Suara Nopi Saat Mata Nopi Melihatku Yang Berdiri Di Samping Pagar Menunggu Kedatangannya Membuat Para Pengunjung Terminal Di Sekitar Memperhatikan Karena Suara Kerasnya Aku Tersenyum Saat Ulan Nopi Menjadi Sorotan Banyak Pengunjung Ketika Ia Berlari Ke Arahku Bagaikan Seorang Adik Yang Sudah Lama Tidak Bertemu Dengan Kakaknya Gadis Manis Mengenakan Hijab Berwarna Pink Dengan Tas Besar Di Punggung Berlari Ke Arahku Nopi Memeluku Dari Luar Pagar Padahal Tadi Aku Sudah Memberi Isyarat Kepadanya Agar Lewat Pintu Masuk Huu Kangen Kata Nopi Saat Kami Berpelukan Padahal Baru Tiga Bulan Lalu Aku Jauh Darinya Mbak Ini Mana Tanyaku Karan Nopi Kesini Bersama Ibunya Lah itu Jawab Nopi Asal Menunjukkan Perempuan Dengan Kardus Kotak Di Kedua Tangannya Yang Terlihat Berat Tidak Terasa Bulir Air Mataku Jatuh Saat Itu Saat Ku Cium Tangannya Lalu Ku Peluk Arat Tubuh Mbak Eni Gimana Kabarnya Duk Tanya Mbak Eni Sambil Mengelus Punggungku Saat Kami Berpelukan Aku Tidak Kulayaknya Anak Kandung Perjalanan Menuju Ke rumah Kecerwetan Nopi Tidak Henti Meski Umur Kami Hanya Selesih Bulan Saja Aku Selalu Menganggap Si Nopi Ini Layaknya Adikku Sendiri Bahkan Ia Mulai Bercerita Tentang Teror Pocong Di Desa Yang Memaksa Kepindahanku Kesini Teror Pocong Di Desa Udah Nggak Ada Mbak Terus Nopi Suara Mbak Ini Menyala Nopi Yang Mulai Bercerita Nggak Bapa Mbak Sahutku Dengan Mengemudikan Minibus Untuk Akses Pulang Pergi Ke Tempat Kerja Dari Abah Ayah Angkatku Ini Lanjutin Aja Nop Lanjutku Menyuruhnya Untuk Lekas Bercerita Beneran Nggak Bapa Mbak Jawab Nopi Mengerutkan Dahi Ia Tampak Ragu Untuk Melanjutkan Ceritanya Aku Tersenyum Memandang Wajah Bulatnya Lalu Kuanggukkan Pelan Kepalaku Nanti Saja Ya Kalau Udah Sampai Di Rumah Duk Saud Mbak Ini Yang Duduk Di Kursi Belakang Iya Mbok Jawab Nopi Nopi Mulai Bercerita Saat Kami Sedang Bercenggrama Di Ruang Tengah Depan TV Sedangkan Mbok Asy Sibuk Di Dapur Jadi Dilanjutin Nggak Mbak Ceritanya Kata Nopi Aku Segera Bersandar Di Pangguan Mbak Eni Memeluk Kuling Yang Ku Ambil Dari Kamar Lalu Siap Mendengarkan Celote Nopi Juragan Sunar Ini Marah Karena Warga Sumber Lebih Memilih Menjual Capainya Pada Abah Sufyan Menurut Warga Harga Yang Ditawarkan Juragan Sunar Terlalu Murah Sedangkan Waktu Itu Warga Capai Di Pasar Sangat Mahal Kesel Dengan Penolakan Warga Juragan Sumar Ini Ingin Memberi Pelajaran Angkar Warga Desa Sumber Jerah Juragan Sunar Menemui Dukun Langganan Yang Biasa Memberikan Penglarisan Juragan Sunar Mulai Mengutarakan Niatnya Pada Sang Dukun Giprojo Namanya Begitu Juragan Sunar Menyebutnya Beliau Menyuruh Juragan Sunar Mencari Kuburan Yang Matinya Selasa Wage Dan Jumat Wage Kaki Ayam Serta Benda Aneh Pemberian Kiprojo Untuk Ditanam Di Kuburan Tersebut Tak Lupa Tanah Dari Kuburan Tersebut Harus Diambil Untuk Disebar Di Penjuru Desa Dan Kapura Masuk Desa Lalu Pada Malam Itu Juga Pak Projo Dan Juragan Sunar Serta Beberapa Orang Kepercayaan Juragan Sunar Pergi Kepundan Desa Untuk Ritual Pengiriman Santet Pocong Pocong Kirimannya Berhasil Mengusik Ketenangan Desa Sumber Konser Guda Lumping Ia Sewa Untuk Merayakan Keberhasilannya Dan Selama Hampir Satu Bulan Teror Pocong Terus Menghantui Warga Desa Sumber Juragan Sunar Mulai Mengutarakan Niatnya Untuk Membantu Warga Desa Yang Mengalami Musibat Teror Pocong Kirimannya Pada Pak Kades Alih-alih Menjadi Seorang Pahlawan Agar Warga Kembali Menjual Cabai Padanya Dengan Harga Yang Sangat Murah Karena Berhutang Budi Oleh Pertolongan Juragan Sunar Sebelum Juragan Sunar Mengutarakan Niat Tersebut Timbul Dan Juga Popok Supir Truk Aba Sufian Yang Seri Mengantar Pupuk Bantuan Secara Gratis Pada Warga Sudah Terlebih Dahulu Mengadukan Perihal Yang Menjadi Sebab Teror Pocong Di Desa Dengan Menceritakan Mimpi Yang Dialami Popok Saat Mencari Pertunjukan Dipudan Desa Lalu Saat Sore Timbul Dan Juga Popok Diberi Tugas Mengawasi Kuburan Jika Memang Terjadi Sesuatu Yang Mencurigakan Agar Langsung Dilaporkan Beberapa Warga Yang Mengalami Cerita Timbul Dan Popok Sudah Bersiap Di Rumah Lehan Karena Akses Menuju Kuburan Sangat Dekat Warga Berlari Menyusuri Jalan Berbekal Arit Yang Biasa Digunakan Mencari Rumput Dan Juga Pentungan Kayu Menyeberangi Sungai Sesudah Timbul Memberitahu Kalau Ada Kegiatan Mencurigakan Di Kuburan Desa Itu Sedangkan Salah Satu Warga Melaporkan Pada Pak Kades Seusai Dihakimi Secara Sebiak Ketiga Orang Suruhan Juragan Sunar Di Arak Kepala Desa Dengan Wajah Babak Pelur Dan Pak Kades Pun Menginterogasi Ketiga Orang Tersebut Ketiga Orang Tersebut Mengakui Jika Juragan Sunar Yang Menyuruh Bahkan Almarum Mbak Yuli Yang Baru Meninggal Karena Terpleset Saat Mencuci Pakaian Di Sungai Pun Digunakan Untuk Meneror Warga Akhirnya Atas Kesepakatan Bersama Warga Desa Kasus Itu Dilibahkan Kepada Pihak Berwajib Dan Atas Perbuatannya Juragan Sunar Mendekam Di Balik Juruji Untuk Beberapa Bulan Dan Semakin Dibenci Warga Desa Sumber Meski Aslinya Santet Tidak Bisa Dibuktikan Kebenarannya Tapi Penuturan Orang Suruhannya Bisa Menjadi Bukti Kuat Untuk Menuntut Juragan Sunar Terus Nasib Joko Anak Penjual Kurangan Itu Gimana Apa Masih Telanjang Berjalan Dengan Tawa Gilanya Tanya Aku Gila Karena Mengencingi Budan Desa Jawab Nopi Oh Gitu Ya Sahutku Mbak Sophia Suka Sama Joko Tanya Nopi Sambil Cengengesan Ke Arahku Us Ngawur Kamu Sahutku Seraya Melemparkan Guling Yang Sedari Tadi Kupeluk Ke Arah Nopi Mbak Eni Dan Jukang Bo Asih Tertawa Mendengarnya Emang Selama Ini Tidak Ada Yang Disukain Tanya Mbak Sambil Membelai Rambut Panjangku Ada Hehehe Jawabku Sambil Menutupi Wajah Dengan Selimut Siapa Mbak Tanya Nopi Dengan Semangat Ya Adalah Jawabku Asal Mak Tau Kok Orangnya Sahut Bo Asih Dari Belakang Ah Simbo Sahutku Dengan Muka Yang Kutekuk Setelah Rentetan Kejadian Mengerikan Itu Terjadi Sekarang Desa Sumber Kunci Aman Kembali Dan Ceritamun Akhirnya Selesai Sampai Disini Ya Part Kedua Ini Merupakan Sekaligus Part Terakhir Dari Keseluruhan Alur Ceritanya Jadi Untuk Kalian Yang Belum Menonton Part Sebelumnya Atau Part Pertamanya Saya Sarankan Untuk Kalian Menonton Terlebih dahulu Agar Kalian Mengerti Dan Salah Salah Kata Ataupun Narasi Saya Mungkin Kurang Jelas Dalam Membacakan Narasi Video Kali Ini Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Jangan Lupa Untuk Kalian Like Comment Dan Share Sebanyak Banyak Karena Itu Membantu Channel Ini Menjadi Channel Yang Jauh Lebih Baik Lagi Pokoknya Terus Support Channel Ini Agar Channel Ini Bisa Ramai Kembali Dan Juga Ya Tentu Saja Berkembang Menjadi Lebih Baik Lagi Banyak Sekali Yang Dapat Kita Ambil Dari Cerita Kali Ini Ya Seperti Biasanya Semoga Kalian Bisa Mengambil Hal Yang Baik Dan Membuang Jauh Jauh Hal Yang Buruk Jadikan Itu Sebagai Pembelajaran Untuk Kita Semua Agar Kita Menjadi Manusia Yang Jauh Lebih Baik Lagi Kedepannya Dalam Menapaki Hidup Ini Untuk Kalian Yang Memiliki Pengalaman Horror Jangan Lupa Untuk Kalian Kirimkan Ke Alamat Email Kami Nantinya Saya Akan Bacakan Di Channel Ini Seperti Ini Dan Seperti Cerita Cerita Yang Sebelumnya Terima Masih Sampai Berjumpa Di Video Terbaru Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh